Saya masih ingat di SIGIM tahun 2019 itu, kan kita selalu ada Jumatan dan lain sebagainya kan, jadi waktu final, dia kan suka password ke kita itu, jadi dia minggu, dia bawa Alkitab media, dan dia datang ke saya, dia bilang ke saya, saya juga ibadah kan, jadi Pak memang, saya suka dia. Cara-cara dia, apa, mengintivigasi, penyesalan terbesar saya adalah final SIGIM di, apa namanya, Filipina, itu murni kesalahan saya. Di Vietnam itu ada sosok Park Hang Seo 2019, tapi sekarang dia udah nggak melatih lagi mungkin ya, nanti di SIGIM 2023. Bagaimana melihat perkembangan, terutama Vietnam, karena kita lawan Vietnam di final 2019 ya, tapi sosok Park Hang Seo yang selama dia menangani Vietnam itu hampir nggak pernah kalah sama, atau mungkin bahkan nggak pernah kalah sama tim, oh sorry, kemarin lawan Thailand kalah kot, akhirnya, dari tim Asia Tenggara kot. Bagaimana melihat nggak ada sosok lagi tuh Park Hang Seo itu di Vietnam? Saya juga kaget, dia nggak memperpanjang kontrak. Kemarin terakhir kita yang di kalahkan Vietnam juga kosong. Kayaknya itu panas banget, malah di lapangan bukannya panas banget ya? Ya, tapi saya di lorong, dan dia samperin saya dan kita salaman, dan saya ngucapin selamat ke dia, dan Park pelatih yang sukses di Vietnam, dan saya pikir dengan tidak adanya dia tentu ada transisi ya, ya mudah-mudahan transisi mereka nggak bagus. Jadi, semua kemungkinan akan bisa terjadi. Dan saya nggak tahu sekarang Tupak kemana. Iya, iya. Apabila pulang kampung kali ya kot saya, ke Toraya bisa jadi. Tapi saya salut ke dia, dia pelatih yang sukses membawa Vietnam sepapak bolanya lebih baik. Tapi ternyata pribadinya juga, di lapangan kan kayaknya panas banget gitu ya kot saya. Oh baik sekali. Pribadinya juga baik sekali? Baik sekali. Saya masih ingat di SIGIM tahun 2019 itu, kan kita selalu ada Jumatan dan lain sebagainya kan. Jadi waktu final, dia kan suka password ke kita itu. Jadi dia minggu, dia bawa Alkitab media, dan dia datang ke saya, dia bilang ke saya, saya juga ibadah kan. Jadi, Pak memang saya suka dia. Cara-cara dia mengintimikasi, melakukan hal-hal yang seperti itu, dia memang ahlinya kayaknya. Berarti memang pribadinya unik kot saya? Unik dan baik. Kot, ini mungkin di luar lapangannya kot saya. Kot sudah begitu lama melatih, terutama di usia muda kot. Kot, ada nggak kot satu momen atau satu pertandingan gitu ya, yang menjadi penyesalan terbesar sampai saat ini? Misalkan, saya harusnya ngeganti pemain ini nih, masukin pemain ini, pasti hasilnya lebih baik gitu. Ada nggak hal-hal kayak gitu? Penyesalan terbesar saya adalah final si Gim di, apa namanya, Filipina. Filipina, dari 2019. Itu murni kesalahan saya. Jadi, begitu kita masuk final, kita terlalu optimis, kita main terbuka. Dan saya pikir itu kesalahan saya untuk pertandingan tersebut, menetapkan strategi menghadapi VPR 6. Wah, ini baru saya dengar nih. Dan kos baru kayaknya baru ngomong pertama kali. Ini kesalahan saya murni. Oke. Apa pertimbangannya waktu itu untuk menerapkan strategi seperti itu kot saya? Ya, jadi memang sosial media, pengaman, itu bisa mempengaruhi cara berpikir kita. Indra Safi juga bisa terpengaruh? Terpengaruh dalam hal-hal positif ya. Jadi, maksud saya, kita terbawa dengan euforia optimis waktu itu. Karena saya sudah memperkirakan top performance kita di final. Karena desain kita waktu itu, final itulah yang menjadi puncaknya pertandingan. Kita main terbuka, kita serang. Tapi, apa namanya, Vietnam, Park, memanfaatkan tersebut. Dan saya setelah final ya, kan waktu itu kan dia kartu merah. Ya, betul. Di doang ganti, dia keluar lorong, saya keluar lorong. Dia juga bilang, terima kasih dengan kesalahan taktik kamu. Gitu kan? Jadi, saya buka aja sekarang. Dan oleh saya itu, saya nggak akan mau terulang. Dan mudah-mudahan, saya akan dibantu oleh asisten-asisten pelatih. Dan untuk sekarang, dia juga menambah struktur official. Jadi, kalau biasanya hanya ada yang metanalyze, sekarang kita bikin suatu badan namanya struktur performance analysis. Jadi, performance analysis inilah yang dari sekarang sudah mulai mencari informasi-informasi tentang lawan. Dan juga performance analysis ini yang nanti menilai kepelatihan kita, pelatihan-latihan kita. Apakah itu mencapai target dan tujuan latihan. Dan kita akan selalu berdiskusi untuk itu. Kuts, tadi sempat menyinggung masalah kritikan ya, Kuts ya. Pasti setiap pekerjaan ada resiko ya, Kuts ya. Termasuk juga di dirtek dan jadi pelatih. Lebih berat mana? Kritikan atau bullying kayaknya lebih banyak waktu jadi dirtek daripada jadi pelatih ya, Kuts. Bener nggak, Kuts? Nggak, juga sama aja. Jadi, kritik itu kan sebenarnya kontrol untuk kita. Dan jangan dipikir, kritik itu negatif semua. Banyak yang disampaikan oleh para pencinta sepak bola, banyak benarnya juga. Dan untuk saya sih, saya sudah terbiasa di lingkungan pekerjaan yang seperti itu. Jadi, nggak akan mempengaruhi performa saya, tidak akan mempengaruhi semangat saya dan motivasi saya. Jadi, sudah bertahun-tahun kan saya bekerja di lingkungan yang seperti itu. Tapi mudah-mudahan lama-kelamaan masyarakat juga mengerti lah. Apa yang saya lakukan, saya tidak harus membicarakanlah apa yang saya sudah perbuat. Tapi, setiap saya ditempatkan di mana saja, saya selalu bekerja dengan baik. Ya, sama lah waktu saya sudah dipelati TINOS di awal, kan nggak ada yang percaya. Nggak ada yang percaya. Ya kan, tapi saya melakukan pembuktian. Nah, sama di RTEC juga. Dan, Alhamdulillah sekarang saya banyak belajar. Dan bahkan saya juga sudah disupervisi oleh FIFA. Dan dalam waktu dekat juga saya akan mengikuti diploma di RTEC untuk bulan Mei nanti setelah si GIM. Dan itu, budi saya itu penghargaan dari FIFA untuk saya. Tapi, merasa nggak, Coach, kalau selama jadi Coach setelah membawa 2013 gitu ya, 2022 dua kali juara gitu, setelah itu ganti halawan jadi Direktur Taktik yang masuk ke pengurusan PSSI gitu ya. Kalau pelatih itu kan biasanya dianggapnya meskipun dia jadi bagian PSSI, tapi kan di luar itu, Coach. Tapi, Coach ini masuk ke dalam ke pengurusan gitu ya. Iya, iya. Apa, merasa nggak bahwa ada perubahan image yang masyarakat lihat dari Coach itu, Coach? Ya, ada sih. Tetapi, untuk saya, saya masuk sebagai individu. Dan saya punya, apa namanya, punya brand sendiri, saya punya kapasitas sendiri, dan saya punya integritas sendiri. Dan, makanya waktu saya diminta menjadi Direktur Teknik, kan nggak langsung saya, ya kan. Ada persyaratan-persyaratan waktu itu, bahwa saya kalau diminta menjadi Direktur Teknik, ya harus benar-benar Departemen Teknik itu diberdayakan. Karena kalau nggak ya, percuma gitu. Dan Alhamdulillah, saya diberikan ruang oleh PSSI seluas-seluasnya untuk memberikan konstribusi dan pemikiran terhadap tugas-tugas saya di PSSI. Ya, demikian wancara kumparan dengan pelatih Timnas U22 untuk SEA Games di Kamboja. Kita doakan, semoga Coach Indra juga lancar dalam melatih dan bisa mendapatkan target emas nanti. Penantian 32 tahun, kita harapkan bisa berakhir. Terima kasihlah kalian, sukses. Coach, ya, amin. Terima kasih, ya.